Kita semangat mengembangkan industri halal, karena ini ekosistem yang harus kita ceptakan. Bagaimana kalau tidak kita ceptakan industri halal, artinya pembiayaan-pembiayaan yang bersifat syariah pun akan sedikit. Karena industri-nya belum mendapatkan certified ataupun belum mendapatkan label halal. Nah ini semua kan merupakan ekosistem yang akan kita ceptakan bersama-sama agar tadi ekonomi syariah menjadi dukungan yang besar terhadap ekonomi kita. Ini kan kita mau membangun kantor di Jawa Timur, ini mestinya center untuk knowledge, pengembangan knowledge perbankan by conventional syariah. Nah itu di daerah timur, mestinya di Jawa Timur. Tidak mungkin nanti orang daerah timur suruh ke Jakarta terlalu jauh. Ya cukup di Jawa Timur. Kita menstimulasi di antaranya melalui pendirian Bank Wakab Mikro. Ya di Jawa Timur ini kalau tidak salah sudah ada 19. 19 di Jawa Timur ini total. Ada di Kediri, ada di Surabaya sendiri, ada di mana lagi? Ada di Malang, ya di Wodowoso. Dan ini akan masif akan kita didikan seluruh Indonesia. Dan ini kita lakukan dengan digital. Ya semua kudah digital. Kita bisa melakukan angka konsolidasi di Jakarta semua pengewakab mikro yang ada seluruh Indonesia. Saya mohon maaf, saya menukil ini statement Pak Wapres. Pak Wapres ini sebenarnya lebih kepada penguatan ekonomi pesantren. Inilah yang nanti kami akan sampaikan pop-pop, one pesantren, one product dengan ekosistem yang kita sudah punya. Kita harapkan ini akan menjadi lokomotif ekonomi berbasis pesantren yang bisa memberikan penguatan pesantren, penguatan santrinya, dan penguatan alumninya. Bagaimana kemudian London bisa sebagai pusat keuangan syariah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kawasan industri halal yang ada di Sif and Lok di Situarjo. Situarjo, kami berharap ini akan menjadi pintu masuk dari para pelaku IKM yang bisa mendapatkan ruang produksi dan fasilitas yang lebih komprehensif. Saya yakin ini karena lebih banyak ditopang oleh masyarakat kita yang memang secara tumurun-tumurun itu, itu tradisinya adalah tradisi Islam. Kita harapkan bukan hanya sekedar itu, tetapi kalau kita mau meningkat pesat, ya aturan, anggaran, dan sebagainya itu harus dicurahkan di sektor ini. Kalau kita bicara tentang tradisi keislaman, itu juga sudah luar biasa. Tinggal nyentuh sedikit saja. Bayangkan orang Thailand, pemerintah Thailand pasti harus bekerja 50 kali lebih hebat dibandingkan pemerintah Indonesia untuk mengkondisikan sebagai kewisata halal. Karena di Jawa Timur, di Indonesia secara keseluruhan, ya sebenarnya sudah banyak halalnya. Bangsa Indonesia ini dengan aset sekitar 240 triliun merupakan ranking ketujuh di perbankan nasional. Jadi Pak Bimbo bilang bank ini sudah menjadi bank sistemik sekarang. Dan tentunya ini banyak harapan, banyak stakeholder menaruh harapan bank ini bisa memberikan kontribusi yang optimal, terutama dari bisnis keuangan syariah dan juga untuk mendukung pertumbuhan industri halal. Nah, visi kami tentunya, kami ingin menjadi salah satu pemain global. Jadi salah satu masuk ke dalam top 10 perbankan syariah global. Berdasarkan apa? Berdasarkan market kapitalisasi. Jadi 5 tahun ke depan harapannya kita sudah bisa bersanding dengan Bang Albilad, Bobian Bank yang dari Kuwait, ataupun Qatar Islamic Bank yang dari Qatar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.